Kita melatih mereka karena kita menyenangi Kita ingin memberi kepada mereka Dan mereka memberi sama kita bukan dalam arti materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Dan kali ini dalam edisi Malapak Mautalama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dan kali ini Kak Rus sudah bersama salah seorang pelaku seni Pelaku ekonomi kreatif di bidang seni pertunjukan Beliau adalah Bapak Edy Elmitos dari kota Bukit Tinggi Selamat siang Pak Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dinas Pariwisata Pak Edy ini merupakan pimpinan dari salah satu sanggar seni yang ada di kota Bukit Tinggi Yaitu Sanggar Saandiko ya Pak Kita ingin tahu nih Pak Kenapa dinamakan Sanggar ini Saandiko begitu Kenapa dinamakan Sanggar Saandiko Pertama kita ingin mengingatkan kembali kepada istilah-istilah lama minat Banyak orang yang tidak tahu apa yang Andiko atau Saandiko Sementara Saandiko itu sendiri artinya adalah penghulu di kampung Penghulu Penghulu di dalam kampung Jadi salah satu keinginan kita adalah mengembalikan istilah-istilah lama minat yang mungkin sudah mulai banyak dilupakan Jadi kita pakai untuk nama kreatifitas kita yang bergerak di bidang kreasi musik minat Oke Ini Saandiko ini prestasinya luar biasa sekali tidak hanya di skala Sumatera Barat tapi sudah merambah ke kancah nasional begitu ya Pak ya Nah bisa cerita sedikit Pak Saandiko ini sudah berdiri berapa lama begitu Pak sampai menghasilkan talent-talent yang berprestasi sampai sekarang ini Kalau kita mulai bergeraknya sudah dari tahun 2003 Dari 2003 pada sebuah sekolah dasar yang ada di Kota Bukit Tinggi Jadi saya sendiri tergerak untuk ketika menanyakan kepada anak-anak tentang musik Tentang musik memang mereka tidak tahu yang mana talent, bombasi, salun, jangankah memainkan Namanya saja tidak tahu bahkan bansi itu mereka katakan itu seruling Oke Jadi kita akhirnya bergerak ingin melatih anak-anak SD Dan setelah sekian tahun Perisata Bukit Tinggi waktu itu Mendengar kreativitas ini Akhirnya mereka undang pada salah satu event yang waktu itu event pedati Ya Yang pedati Sudah itu kita pun diuntus ke Kota Padan Waktu itu Taman Budaya masih di bawah perisata Iya Terus itu waktu itu Kepala Perisata masih Pak Asnal Rasih Kepala Taman Budaya Kepala Taman Budaya Pak Asnal Rasih Lalu Pak Sekri Budiman Begitu mereka tengok Antusias Kita disupport terus Support sampai kita diberi kepercayaan untuk mewakili Sumatera Barat pada tahun 2009 Untuk mengikuti musik tradisional anak-anak Indonesia Oke Di Gedung Kesenian Jakarta 2009 Disitu kita Alhamdulillah Menjadi yang terbaik Walaupun sebelumnya Sebelum ada pengumuman kita udah dihubungi Begitu ada orang nengok kita tampil di GKJ Dari sekretir negara Menghubungi kita untuk Mereka undang tanggal 17 Agustus ke Istana Negara Oke Dari situlah Itu 2009 ya Pak 2009 Pas Kita juga dipernadi undang Anak-anak optimasi SD kecil-kecil Di undang ke Rempak Gendang Nusantara di Malacca Malacca 2012-2010 kalau tidak salah Disitu Itu Ya namanya anak-anak orang pertama Kan dia meremehkan kan Ini anak-anak mengampai Tapi begitu mereka Mereka waktu diseleksi mau mengusun acara Begitu melihat anak-anak Wah langsung anak-anak Diletakkan Kita waktu itu letakkan di puncak acara Dari sekian puluh negara Dari puncak acara Sampai 2013 Mereka memenangkan FLS 2N Tikat nasional di Medan Terus di tahun yang sama Itu kategori musik SMP ya SMP ya Tahun yang sama kita juga Menjadi yang terbaik Festival seni pertunjukan Di gedung Kartini Di Jakarta 2014 kita dipercayakan lagi oleh Ini Waktu itu Pak Apa? Pak Masri Dipercayakan lagi Untuk festival seni pertunjukan tingkat umum Di gedung kewayangan Alhamdulillah kita dapat lagi Sebagai penyajian terbaik Ya 2015 Kita ikut lagi Alhamdulillah dapat lagi Terakhir tahun 2017 Di Cilegon Itu Tukar generasi Tukar generasi Alhamdulillah kita dapat Bahkan dapat pengharga khusus Dari Bertukar generasi Dari anak-anak Ke Yang remaja Yang tampil Yang ini kan Sudah sekian Sudah sekian generasi Oke Generasi pertama Sudah beranak Beranak lah Oh iya Dari 2003 Dari Dari Enam atau generasi ketujuh Sampai sekarang Sudah melahirkan Tujuh generasi Tujuh generasi Itu kurang Oke oke Luar biasa sekali prestasinya Pak Kalau boleh tahu Itu untuk latihan Untuk latihannya Butuh berapa lama Untuk dalam satu pertunjukan Atau suatu ajang Kompetisi seperti itu Pak Kalau untuk kompetisi Kita butuh waktu tiga bulan Untuk dapat Dapat ininya Itu tiap hari latihan Tiap hari Tiap hari latihan Setiap hari Untuk mendapatkan Bukan Bukan sekedar rapal saja Mereka lagi Dapat Dapat Lihat itu yang pemain telepong Itu kebanyakan Pasti pada umumnya Laki-laki Pemain gendangnya Pasti laki-laki Nah untuk Sandiko ini menariknya Karena personilnya itu Banyak yang perempuan Nah Untuk Bapak sendiri Yang ini yang melatih Langsung Bapak Edi Atau ada pelatih khusus Langsung Bapak Edi Nah Sejauh ini Bapak melatih Apakah ada kendala Untuk melatih Kaum perempuan ini Untuk bermain musik Yang selama ini Sering dipermainkan Oleh kaum laki-laki Begitu Pak Begini Sebetulnya kalau Kalau di musik Sebetulnya Tidak ada ini Musik perempuan Ini musik laki-laki Tidak ada Saya memang Dari dulu itu Suka sama Anak-anak Ya Makan anak-anak Yang sampai sekarang Dari kelas 3 SD Sampai mereka Kelas 3 SMA Ada sebagian Tahun ini Tamat Dari kelas 3 SD Sampai SMA Mereka bertahan Dan itu Apa namanya Saya kalau melihat Anak-anak itu Perasaan Ingin aja Mengembangkan Talent Ada beban Lucu Polos Dan gampang kita bentuk Artinya Saya ingin Anak-anak Yang berkesenian Sama kita Oke Luar biasa sekali Pak Prostasi-prostasi Dari Sandiko Yang tidak hanya Di Sumatera Barat Bahkan sampai ke Nasional Dan juga Sering Perform Di Luar Negeri Ya Pak Ya Beberapa kali Pernah Sekali Sekali Oke Seperti yang Kita lihat Itu Untuk personil Di Sandiko Ini kebanyakan Personilnya Yang memainkan Alat musik Itu perempuan Ya Pak Ya Yang selama ini Kita hanya Menyaksikan Yang memainkan Talempong Memainkan Gandang Itu rata-rata Laki-laki Nah khusus Untuk Sandiko Ini menarik sekali Yang memainkan Alat-alat tersebut Justru Perempuan Kenapa Pak Edi tertarik Gitu Untuk memilih Pemain perempuan Untuk memainkan Alat musik Tersebut Rasanya Kalau Pilih kasih Bukan Bukan pula Bisa dikatakan Pilih kasih Tapi Tiba-tiba Ya yang Perempuan Lebih banyak Minatnya Mungkin Karena mereka Lebih tekun Terus Lebih rajin Lebih bersemangat Lalu Apalagi Kalau secara Ini Secara perform Untuk dipentas Apalagi Masih anak-anak Itu sangat Menarik Sangat menarik Melihat Kelujuan mereka Ketulusan mereka Kepulusan mereka Tuh Saya kira Seperti itu Oke Kalau untuk Latihannya Kan Bapak Edi Langsung terjun Untuk melatih Anak-anak Kendala yang dihadapi Untuk melatih Anak-anak Perempuan ini Seperti apa Apakah Tingkat kesulitannya Lebih tinggi Atau lebih rendah Dari Melatih Yang laki-laki Kalau tingkat kesulitan Sebetulnya Tidak ada yang sulit Sejauh kita Ikhlas Melatih mereka Biasanya Tidak ada yang sulit Yang saya rasakan Soalnya Kita melatih mereka Karena kita Menyenangi Kita ingin Memberi kepada mereka Dan mereka Memberi sama kita Bukan dalam arti materi Kita memberi Kita pun dapat Kita kasih satu Eh kita kasih satu Mereka kasih dua Itu kira-kira Yang saya dapatkan Selama ini Dalam mengajar Kita pun Belajar Selama Kak Ros Menyaksikan Penampilan Saandiko ini Pak Aransmen Musik Yang dimainkan Itu Memiliki Keanekaragaman Seperti itu Yang Biasanya Kak Ros Hanya melihat Sering Lebih sering melihat Permainan Aransmen musik Tradisi Tapi kalau Saandiko Kayaknya mempunyai Materi Aransmen khusus Seperti apa Aransmen musiknya Kita mengikuti Ini Kita mengikuti Pertama Zaman Zaman Tidak berbeda Kita tidak mungkin Terpaku Dengan Dengan Zaman dulu Tidak lagi Cuman Kita bukan Bukan berarti Kita meninggalkan Masa lalu Tidak Kita coba Mengembangkan Apa yang telah Diwariskan oleh Mini Oyang Untuk Lebih Lebih Kaya lagi Oke Jadi Kita tahu kan Musik Musik Tradisi Itu kan Menopon Dimanapun Di dunia ini Yang namanya Musik Tradisi Menopon Jadi Kalau kita Kemas Kita cari Ide Ide Itu Banyaknya Dari Anak Melihat Mereka Dapat Ide Jadi Kalau kita Duduk Sendiri Itu Tidak Bisa Bikin Musik Jadi Mereka Udah Ada Lihat Tingkah Lagunya Jadi Memang Satu jam Satu jam Dan bisa Garap Satu Garapan Oke Semakin Banyak Anak Yang Ada Semakin Banyak Dapat Inspirasi Untuk Aransemen Musik Di Sandiko Ini Pak Edi Sendiri Yang Bikin Untuk Menyampaikannya Ke Para Anak Anak Seperti Apa Apakah Pak Edi Bikin Aransemen Itu Dalam Bentuk Partitur Musik Atau Seperti Apa Musiknya Dibikin Seperti Ada Partiturnya Apakah Anak-anak Mengerti Membaca Partitur Seperti Itu Itu Sering Juga Ditanyakan Sama Orang-orang Seperti Seperti Yang Sudah Saya Katakan Tadi Kita Buat Musik Itu Spontan Spontan Nanti Anak-anak Itu Daya Simpannya Kuat Daripada Saya Sudah Berumur Makanya Saya Lebih Cenderung Mengambil Anak-anak Yang Memang Dari Kecil Dari Nol Jadi Dia Ngerti Karakter Kita Ngerti Karakter Musik Kita Jadi Mereka Datang Mereka Sudah Kumpul Kita Buat Musik Dan Akhir Itu Aja Mereka Yang Ingat Mereka Yang Ingat Kita Tidak Pakai Partitur Apa Istilah Kita Spontan Nah Spontan Dimana Keinginan Saat Itu Aja Kita Garap Tapi Yang Ramanya Setelah Selesai Dagarap Yang Lamanya Itu Mengkatam Finishing Yang Lama Kalau Membuat Musik Sebentar Mungkin Satu Jam Dua Jam Selesai Yang Finishing Ini Bagaimana Dinamiknya Bagaimana Kerapian Mereka Main Temponya Itu Yang Buat Lama Itu Bisa Berbulan Unik Juga Ya Pak Ada Anak Anak Dapat Inspirasi Langsung Bisa Bikin Aransmen Musik Dan Mereka Langsung Bisa Mempraktekan Dari Latihan Tersebut Pak Sampai Sejauh Ini Dari 2003 Hingga 2021 Itu Untuk Anggota Personil Dari Sanggar Sandiko Sudah Berapa Banyak Pak Sekitar 70-an Mungkin Sudah Ada 70-an Kita Cuman Ngambil Anak Sekolah Mereka Tamat Mereka Bisa Lagi Soalnya Di Sandiko Yang Paling Utama Itu Proses Oke Bukan Acaranya Tapi Proses Acara Itu Kita Anggap Bonus Dari Apa Yang Telah Kita Lakukan Jadi Memang Pokok Utama Itu Proses 109,9% Ada Tidak Ada Acara Mereka Proses Sejauh Ini Mereka Yang Berlatih Itu Untuk Dari Yang Skillnya Masih Nol Sampai Mencapai Skill Yang Benar-benar Bisa Diajak Untuk Perform Itu Butuh Waktu Berapa Lama Itu Pak Kalau Anak Anak Yang Kemauannya Kuat Kita Pun Tidak Mengutamakan Terlalu Berbakat 50 Atau 60% Bahkan Mereka Tapi Kalau Mereka Punya Kemauan Yang Kuat Itu Paling Setahun Mereka Bisa Perform Setahun Baru Bisa Dilepas Buat Perform Gitu Ya Pak Oke Sekian Banyak Anak Anak Yang Ikut Bergabung Di Sandiko Yang Menarik Bagi Bapak Itu Sendiri Apa Pak Apakah Anak Anak Tersebut Selain Di Sandiko Juga Memiliki Prestasi Di Di Luar Begitu Ya Ada Ada Sebagian Anak Kalau Yang Perempuan Sering Jura Ngaji Oke Yang Laki Laki Ada Kebetulan Satu Orang Yang Bintang Utamanya Film Suruh Silek Namanya Razi Yang Menjadi Si Adil Dan Dia Masuk Nominas Nominator 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 Pada FFI Untuk Pemberan Utama Anak Anak Tahun Berapa Itu Tahun Lupa Antara 2012 An Gitu Oke Jadi Itu Salah Satu Personnya Sandiko Oke Luar Biasa Ya Pak Seperti Yang Ada Di Liflet Tersebut Surau Dan Silek Oke Dan Pemeran Utamanya Itu Merupakan Personil Adi Sandiko Itu Memegang Musik Dram Sampai Sekarang Masih Kemarin Dia juga Ikut Lomba Litar Duet Untuk FL Maju Ke Nasional Cuma Di Nasional Tidak Dapat Tapi Sudah Sampai Ke Nasional Gitu Ya Pak Ter Klasik Oke Oke Luar Biasa Terus Pak Kita Juga Pengen Tau Nih Suka Duka Pak Edi Sendiri Selama Mengampu Sangkar Seni Sandiko Ini Pak Kalau Sukanya Mungkin Banyak Sukanya Kita Menikmati Menikmati Perjalanan Terus Bisa Membuah Mereka Yang Belum Pernah Naik Pesawat Minam Biotel Melihat Kegembiran Mereka Itu Menyenangkan Dari Hasil Mereka Kerja Keras Mereka Itu Sangat Tidak Bisa Rasanya Dibayar Dengan Apapun Apalagi Saat Mereka Perform Orang Melihat Itu Umum Sering Standing Up Suka Menyenangkan Menyenangkan Sekali Tapi Kalau Dukanya Kalau Dukanya Saya Pikir Dulu Apa Dukanya Kebanyakan Sukanya Ya Pak Karena Kita Begini Kita Memaksimalkan Apa yang ada Kita Berusaha Tidak Berharap Terlalu Berharap Pada Yang Diluar Kita Kita Indarkan Makanya Anak Ini Kalau Mereka Perform Mereka Angkat Barang Sendiri Mereka Selesai Mereka Kemas Barang Sendiri Berarti Memang Sudah Diterapkan Juga Kemandirian Pada Mereka Walaupun Mereka Masih Kecil Kecil Kalau Mereka Perform Keluar Daerah Itu Yang Tidak Membawa Orang Tua Atau Oficial Dari Rumah Mereka Masing-masing Hanya Dari Sanggar Kita Memaksimalkan Apa yang Ada Sama Kita Juga Hanti Semana Jangan Harapkan Bantuan Dari Orang Lain Kalau Mereka Bantu Ya Syukur Kalau Tidak Mereka Bantu Bagaimana Lebih Buah Alat Alat Mestinya Itu Diterapkan Sama Anak Dan Saya Menyukai Anak Anak Itu Tetap Dengan Kepribadian Sebagaimana Usia Mereka Mereka SD Seperti Apa Tingkah Lakukan SD CMP CMA Tetap Seperti Itu Alami Alami Bahkan Bergerak Mereka Alami Kalaupun Apa Kalaupun Mereka Udah Besar Kadang-kadang Tingkah Lakukan Seperti Anak Kelihatan Dari Performanya Di Saat Mereka Perform Itu Tampil Dengan Enerjik Seperti Tidak Ada Beban Seperti Itu Oke Luar Biasa Sekarang Kita Tau Ya Pak Dari 2020 Itu Kan Kita Mengalami Pandemi Pandemi Karena Adanya COVID-19 Nah Itu Dampaknya Seperti Apa Buat Sanggar Seni Sandigo Pak Dampak Yang Terlalu Signifikan Mungkin Tidak Ada Tapi Berdampak Tahun 2020 Kita Sebetulnya Sudah Ada Perform Sudah Ada Titik Yang Mau Kita Memang Bukut Event Seperti Surabaya Medan Terus Ada Itu Juga Elikasin Melawarkan Mau pergi ke Malam Tadi Keluar Negeri Pari Setelah Malam Tidak Tau Meng Karena Ada Itu Tapi Bukan Berarti Kita Dapat Event Memang Kita Tiga Bulan Kita Pakum Tidak Berproses Terus Anak Ada Melayu Gelisah Latihan Dipak Indimusik Macam Kebetulan Ada Itu Event Festival Komposisi Musik Kita Kumpuli Anak Tanya Kita Ikut Festival Tendak Kok Aja Lupa Tendak 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 Kegiatan Oke Kita Anak Nasuh Pake Masker Waktu Awal Dulu Sekarang Tendak Lagi Ya Ya Jadi Setelah Proses Itu Ya Alhamdulillah Ada Ada Dari Dari Yang Itu Pemusisi Musik Terus Dari Galeri Galeri Terus Diminta Lagi Sama Lepumpu Lepumpu Dua Kali Terus Terakhir Ntki Nasional Penutupan Oke Tapi Ada Juga Beberapa Projek Projek Yang Batal Di saat Pandemi Tersebut Terus Kita Pengen Tau Harapan Bapak Sebagai Sangkar Seni Di Sumatera Barat Untuk Kedepannya Seperti Apa Ini Pak Sebetulnya Ini Kita Lihat Anak-anak Banyak Terpengaruh Tapi Bagaimana Pula Jamannya Seperti Itu Ini Terpengaruh Maksudnya Seperti Apa Media Sosial Dengan Gadget Boleh Boleh Mereka Main Itu Cuma Ibarat Ibarat Orang Ini Ibarat Orang Jualan 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 Ada Kok Yang dipromosikan Jualan Or Seperti Itu Tidak Tradisi Kita Sekarang Jadi Harapan Kita Dengan Mengkreasikan Musik Musik Yang Ada Di Sebetulnya Kan Banyak Musik Menangkap Yang Belum Bisa Diexpos Kita Ibarat Apa Nama Itu Merasa Keren Lah Anak Anak Muda Sekarang Dengan Musik Tradisinya Bisa Dikreasikan Jadi Mereka Pun Minimal Mereka Ingin Tahu Minimal Untuk Pengetahuan Saja Tidak Pun Mereka Bisa Memainkan Tapi Minimal Mereka Tahu Ini Alat Musik Tradisional Minimal Itu Aja Oke Walaupun Sehebat Apapun Memainkan Arrangemen Musik Luar Luar Tapi Sedikit Banyaknya Juga Harus Tahu Yang Kita Punya Yang Tradisi Kita Sumatera Barat Minangkabau Begitu Ya Pak Ya Bapak Dari Musik Modern Modern Sering Nge Band Kalau Nge Band Megang Alat Bapak Dari Vokalis Oh Vokalis Beberapa Kali Jadi Ada Lombo-lombo Festival Banyai Ben Niro Dulu Sumatera Barat Sudah Perna Jepat Juara Dua Satu Oke Dulu Group band Dari Dari Vokalis Dari Vokalis Dari Vokalis Kemudian Jadi Pelatih Musik Teorinya Teorinya Dapat Ilmu Musik Otodidak Semuanya Walaupun Jempolan Sendak Hasik Kalau Sendak Hasik Kalau Dulu Teorinya Manya Oke Sementara Kalau Kita Udah Basic Dari Otodidak Mempelajari Teori Itu Paling Males Luar Biasa Penyanyi Pemain Musik Pembuat Aransemen Pencipta Lagu Dan Satu Lagu Yang Cukup Yang Bahkan Memang Booming Sekali Di Sumatera Barat Bayang Rindu Yang Sudah Dipopularkan Rayola Android Ada Banyak Lagi Yang Pernyata Yang Lain Oke Pak Sebelum Pak Ros Pamit Ini Ada Titipan Dari Dinas Parwisata Provinsi Sumatera Barat Untuk Pak Edy Dan Sanggar Sandiko Ini Ada Sertifikat Buka Pak Sertifikatnya Terima kasih Pak Ya Dan Ini Merchandise Dari Dinas Perwisata Test of Padang Pak Terima Terima kasih Oke Dinas Perwisata Demikian Tadi Mau Talamak Kita Bersama Salah Seorang Pengampu Sanggar Seni Yang Ada Di Kota Bukit Tinggi Bapak Edy Almitos Beliau Pengampu Sangresenisa Andiko Sampai Jumpa Kembali Di Edisi Malapak Berikutnya Tentunya Dengan Pelaku Perwisata Dan Ekonomi Kreatif Lainnya Saya Karos Mohon Mohon Undur Diri Diri Dulu Wassalam Waalaikum Warahmat Wabarakatuh Salam Perwisata Salam PT Maswa Diri Terima kasih telah menonton!